Ingin memastikan kondisi aman setelah masa pencoblosan pemisah Kapolres Sumedang berpatroli ke sejumlah tempat seperti halnya KPU. Di lokasi tersebut Kapolres melihat langsung pengumpulan suara yang masuk. Setelah pencoblosan dilakukan Rabu kemarin, Kapolres Sumedang AKBP Hartoyo berpatroli ke sejumlah tempat. Dirinya mendatangi Komisi Pemilihan Umum di Jalan Senma Mukhtar. Hal tersebut karena ingin memastikan kondisi aman setelah pencoblosan berlangsung. Kapolres mengungkapkan sejauh ini belum ada laporan mengenai hal yang tidak diinginkan. Para calon bupati dan wakil bupati masih sabar menunggu penghitungan yang dilakukan oleh KPU. Meski salah satu calon merasa telah memenangkan pemilihan kali ini. Untuk kepolisian sendiri bersinergi dengan TNI, kemudian dengan serta PP, seluruh kotak suara dan surat suara dari 26 kecamatan di Kabupaten Sundang sudah kita amankan di PPK. Kemudian dalam pengawasan dan pengamanan dari petugas kepolisian, kemudian dari kuramil kalau diingat kosek, untuk setiap harinya kita laksanakan pengamanan 4 personil dari PORI dan 2 personil dari TNI. Jadi ada 6 yang stand by di kantor PPK untuk mengamankan logistik pemilu yang sudah masuk. Dirinya akan terus berpatroli meski di sejumlah lokasi telah ditempatkan anggota gabungan dari TNI, PORI, dan Satpo PP untuk menjaga logistik surat suara yang dalam proses penghitungan. Diki Guntara, Bandung TV